Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di podcast yang kali ini kita kedatangan Tamu sangat-sangat spesial Beliau dari Jauh-jauh dari Yokohama Siapakah dia? Siapa? Siapa ya mas? Salah satu founder Masjid As-Solihin Yokohama Nanti kita tanya-tanya tentang progres Masjid Yokohama ini Yang insya Allah tahun 2024 ini Kita bisa sholat berjamah bareng disana Amin Kita kenalan dulu sama salah satu founder Dari Masjid As-Solihin Yokohama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haji Imam Ashti Saya Haji Imam Insya Allah Ya Perkenalkan saya Arief Arief Junaidi Dari Yokohama Tinggal di Yokohama tahun 2014 Tapi sebetulnya Awalnya datang ke Jepang tahun 2009 Awalnya di Kobe 2009 di Kobe 2009 di Kobe 2014 Pindah hijrah ke Yokohama Ke Yokohama Mas Arief ini Kesini pake program apa? Oh gitu Dari program G2G Jadi government to government Tapi saya di jalur Kanggosinya Perawat Perawat medis Perawat medis Jadi dulu datang di 2009 itu di Kobe Di salah satu rumah sakit di Kobe Tiga tahun kerja di Indonesia Di rumah sakit Indonesia Setelah itu ikut program G2G 2009 datang ke Kobe Di rumah sakit Kobe Itu program G2G itu apa Mas? Jadi program pemerintah Kerjasama perekonomian pemerintah Antara Jepang Dan Indonesia Jadi di awali tahun 2008 Nah saya angkatan kedua 2009 Oh itu yang terkenal dengan Sebutan EPA itu ya Mas? Iya EPA 2009 Pura-pura gak tau dulu kan? Angkatan terbanyak Angkatan terbanyak? Sekarang sudah angkatan 17 kan? Oh iya Aku sendiri angkatan ketujuh 2014 baru kesini Mas Arjun ini asal dari Indonesia Dari mana? Di Indonesia Dari Jawa Timur Jawa Timur Jadi teman-teman kalau Berkunjung ke Gunung Bromo Gunung Bromo Nah dari rumah saya itu Sekitar satu jam Satu jam? Iya Jadi saya di kotanya Di kota Probo Lingo Kalau Bromo nya itu Masih ke selatan Boleh deh Mampir ke salah satu Rumah Saya tapi ada di Jokoh Jangan ngaku-ngaku Nanti saya temannya Mas Arjun Gak apa-apa Minta makan, minum gitu ya Boleh penginapan gitu mas ya Boleh lah ya Siap Langsung ke masjid Asolihin Yoko Hama dulu deh Boleh-boleh Inspirasinya dari mana sih mas? Kok bisa Membangun gitu ya Masjid gitu ya Masjid Asolihin Yoko Hama Sedangkan kita disini Minoritas Minoritas Dan kalau dilihat dari Bikin masjid ini Dananya gak sedikit gitu kan Ber-MM Ber-MM Kita pun kayaknya Bekerja berapa tahun pun Gak lunas-lunas gitu ya Gak lunas-lunas kayaknya Betul sekali Jadi Awalnya kami di Yoko Hama 2015 itu Membentuk sebuah komunitas muslim Komunitas muslim Komunitas muslim kecil aja Di daerah Kirigauka Di Yoko Hama Yaitu berjalan 2015 Sampai 2020 Waktu Corona Waktu Corona Jadi kami Setiap pekan itu Kumpul Pengajian Setiap hari One day one juice Dari rumah ke rumah Banyak sekali Aktivitas kami disitu Ramadhan juga Bareng-bareng iftar Nah di 2020 Kami stop program Kajian kami gitu Karena Corona Jadi kita gak boleh pergi ke masjid Ya kan Karena kita kan sebagai Petugas medis gitu kan Dihawatirkan kontak dengan Apa namanya Penderita Covid Setelah itu dibawa ke panti Atau dibawa ke rumah sakit Nah kan Akan menyebar virus itu Jadi kita Gak bisa ke masjid waktu itu Jadi Apa sih Yang bisa kita kerjakan Di tengah-tengah Covid gitu Alhamdulillah Kami dapati daya Walaupun saya yakin Teman-teman semuanya Di Yokohama Atau di Tokyo Atau seluruh Umat muslim Yang ada di Jepang Pasti ada niatan sedikit Wah gimana ya Kalau bikin masjid Misalnya Bikin sekolah Islam Gitu kan Atau bikin sebuah komunitas muslim Pasti Terbesit itu Di hati teman-teman saya Ya sih memang Nah cuman Kita minoritas disini Orang Indonesia juga Gak terlalu banyak Gitu kan Dan dananya memang besar Besar banget Besar banget ya Tapi Gimana ya Kalau ini gak ada Gak ada yang menggerakkan Ya kita gak akan punya masjid Gitu Nah di Yokohama itu sendiri Yang luasnya Sebesar Seluas Hampir seluas Jakarta Itu masih ada satu masjid Hanya satu masjid Masih ada satu masjid Seluas Jakarta Hanya satu masjid Masjid Cami Yokohama Oh iya ada ya Ada masjid Nah tapi dari tempat kami Itu sekitar 45 sampai 1 jam Jarak tempuhnya Jarak tempuhnya Gitu Itu kayak pindah provinsi ya Mas Iya 45 menit Dapat hidayah Yuk bikin masjid Tapi ya begitu Kalau kita mau bergerak Kebaikan dan sebagian macamnya Itu pasti ada Apa namanya Hambatan-hambatan Nanti siapa yang ngurus masjidnya Uangnya dari mana Nah itu mas Kita pekerja Selerimang semua kan ini Pas-pasan Kirim ke Indonesia Ya kan Untuk orang tua Untuk biaya hidup disini Gitu Nah gitu Berani banget ya kalian ya Ya Harus diberani-berani Dan itu Kita adakan riset itu Selama 6 bulan Yuk kita Kumpulkan uang Selama 6 bulan Target 100 juta Dalam 6 bulan itu Jadi mulai sedikit-sedikit Orang-orang di sekitar kami Kasih-kasih tau Kita mau bikin masjid nih Tapi gak tau Dimana tempatnya Harganya berapa Gak tau Kalau mau yuk Berwakaf atau berinfak Berawal dari situ ya mas Berawal dari situ 6 bulan Itu 2021 2021 Bulan 6 Sampai bulan 12 Saya ingat banget itu Dan teman-teman gak banyak Hanya di sekitaran kami aja Beberapa orang 10-15 orang Gitu kan Dan bener Emang gak nyampe 6 bulan 100 Semang gak nyampe Waduh 100 juta 6 bulan aja gak nyampe Apalagi Apalagi mau beli tanah Yang harga 10 miliar Gitu kan Waduh Tapi itu kan Hitung-hitungan manusia Gimana ini lanjut Apa enggak Gitu kan Saya tawarkan ke teman-teman Lanjut Lanjut ya Berarti Semua orang-orang yang di Yokohama itu Optimis ya Optimis untuk bisa Lanjut Dan kita sebetulnya gak tau Kita mulai dari mana Gitu kan Belum ada pengalaman Belum ada pengalaman Ngurus suratnya dimana Apa yang mau kita bentuk dulu Kita buat Sebuah yayasan Habis itu yayasan legalnya Gimana cara ngurusnya Gitu kan Kalau bikin yayasan di Indonesia Gampang Kita ke notaris Dikasih tau Udah jadilah yayasan Indonesia Nah di Jepang ini Kita gak tau Mau dia Mulai dari mana Bikin rekening juga harus Atas nama Yayasan Gitu kan Gitu Jadi tanya sana Tanya sini Kendalanya banyak banget ya Mas ya Jadi memang gak mudah Dan Tapi kalau dikerjakan Ya semuanya ter Berjalan ya Berjalan dengan baik Kayak berat di awal Kayak Berat di awal Dan sekarang pun masih berat Dan nanti pasti akan Lebih berat lagi Kalau sudah masjidnya jadi Berat lagi ya Iya Iya bener Pengurus ya Iya Kalau bangun masjidnya kan mudah Katanya Ustadz Gitu kan Oh iya Ustadz Bangun masjidnya itu gampang Gitu Tinggal memakmurkannya Nanti bisa gak Nah itu Nah jadi kami 2022 itu Mas Imam Kita Apa yang bisa kita lakukan Jadi meskipun kita tempatnya Gak ada Tapi kita harus Jalan program-program Kemasjidannya Apa program kemasjidannya Kan selama ini kita tau Masjid itu hanya Ngurusin sholat lima waktu I.O Dan siapa Iya kan Sering kita dengerkan Ustadz-Ustadz I.O sholat I.O sholat gitu kan Padahal jauh lebih dari itu Dan saya dua bulan Ikut program Kemasjidan Oleh Yang diinisiasi Sama Masjid Enterprise Salah satu Apa namanya Grup juga Dari kapal Muzalan Masjid kapal Muzalan Ustadz Luqman Jadi disitu ada 25 SKS 25 tema Tentang kemasjidan Tentang kemasjidan Ada ya mas Ada Jadi saya belajar dua bulan Karena kita Harus Mau dibawa kemana nih Masjid asolihin gitu kan Dan ke depan Mau seperti apa Itu kita belajar Saya share Materi-mentari yang didapat dari Apa namanya Para pengurus-pengurus masjid Dan memang Ceritanya seru banget Masjid-masjid di Indonesia Seru-seru banget Masjid di Indonesia itu Hampir lebih 800 ribu 800 ribu Bahkan sekarang Bisa lebih dari Satu juta masjid Di Indonesia Seluruh Indonesia ya Ada satu juta masjid Apakah Satu juta masjid Yang ada di Indonesia itu Benar-benar Fungsi dan Kontribusi masjidnya Berjalan apa enggak Ternyata enggak Enggak semuanya Berjalan dengan baik Iya sih Iya sih Benar-benar Jumlah masjid di Jepang ini Masjid di Jepang Kan sudah mulai meningkat ya Meningkat ya Kalau saya lihat Data-data itu Ada yang bilang 113 Tapi sekarang Saya bisa katakan Mungkin sekitar 150-200 lah 150-200 ya Iya Tapi saya Enggak Enggak tahu ya Datanya Data akuratnya Enggak tahu Cuman kurang lebih Sekitar sekitar 150-200 masjid Yang sudah berdiri Karena aku dulu Waktu awal Berangkat ke sini 2014 Masjid itu Ya masjid Tokyo Cami lah Iya Di Yokohama Masjid Cami Yokohama Karena masjid Cami Tokyo itu Sampai sekarang Adalah masjid terbesar Di Jepang Iya Waktu itu Mid belum ada juga Masjid di Indonesia Tokyo Mid itu 2017 2017 ya Iya Segitu Gitu Itu kenapa Namanya Asolehin mas Iya Jadi ketika kami Udah sepakat Mau bangun masjid Nah apa dulu nih Yang mau dibuat Ya nama kan Pastikan Nama Dikasih nama Ya kita Tanya kanan kiri Tanya ustad Habib Ani Ustaz Felik Ustaz-Ustaznya Ustaz-Ustaz yang Di Indonesia Ustaz bisa bantu Apa namanya Kasih saran Nama masjid Kalau nama masjid Jangan sampai Ketinggalan Nama kotanya Nama kotanya Oh iya Yokohama Nah Habib Anis Waktu itu Saya tanya Beliau Ngasih nama yang lain Wah Saya lupa nama Nama yang disampaikan beliau Cuman setelah itu Dikoreksi Bentar Jangan pakai Jangan saya yang Ngasih nama Saya mau telpon Atau saya mau Kirim pesan ke Habib Umar bin Hafiz Di Yaman Itu beliau disana Entah Gak tau kenapa Kadang Kata Habib Anis itu Balasannya Jangan diharap Besok atau sekarang ya Bisa jadi Satu bulan ke depan Dua bulan Atau tiga bulan Waduh Kelamaan nunggu Nama masjid gitu kan Entah Gak tau kenapa Pada waktu itu Paling sekitar dua atau tiga hari Kalau gak salah ingat Itu langsung dapet Di SMS langsung Ke Mas udah ada Namanya Masjid As-Solihini Berarti gak nunggu Sampai berbulan-bulannya Gak sampai berbulan-bulan Berarti ini Pemberian dari Pemberian dari Habib Umar bin Hafiz Di Yaman Melalui Habib Anis Di Malang Muhammad Anis Bin Anis itu Jadi Ya kita Tetap Demokrasi kan Temen-temen Di sekitar kita Apa nama masjidnya Yuk Diangkat ke atas Nah kita voting Votingnya bukan hanya pengurus Tapi seluruh Yoko Hama Pokok Ada temen kita Saya gak kenal Itu masukin semua Apa nama masjidnya Alhamdulillah Yang terbanyak adalah Masjid As-Solihini Dan saya rasa Semua orang tau ya Nama As-Solihin Terus di Indonesia Juga populer Udahlah Tanpa pikir panjang Dan itu hasil voting Dan juga pemberian dari Habib Umar Udah kita pake Kalau aku mikirnya Karena orang-orangnya Disitu anak-anak soleh Jadinya As-Solihin Yoko Hama Dari tempatnya Santri-antri Anak-anak soleh Terus juga anak soleh Jadi begitu Penantuan lokasi Mas kan di Yoko Hama Yoko Hama itu kan sangat luas Akhirnya terpilih disitu Yang sekarang Udah dipasang Pelang Pelang Pembangunan Itu Sejarahnya gimana mas? Jadi Kami itu dulu Survei kecil-kecilan ya Jadi Kami pengen punya masjid Di jalur Yoko Hama Line GR Line Karena di Di Ento Sea Line Sudah ada masjid Yogi Uehara Masjid Cami Tokyo Nah di masjid Cami Yokohama Itu Beda lagi Itu Green Line Atau Blue Line Beda ya Green Line atau Blue Line Nah kita Sasarannya itu Di jalur GR Line Ya Mau gak mau Ya harus deket Sama kita Gak jauh-jauh lah gitu Kalaupun Agak sedikit jauh Dari Kirigau Mungkin di daerah Nakayama Yang bisa ditempuh 30 menit 15 menit Nah kami dapat Dapat 4 Dapat 1 gede Luas 2800 Itu di Kozukwe Luasnya 2800 Itu 1.4 hektare Bangunan Iya Bangunan Dormitori Luas banget Kamarnya ada 71 Waduh Ini Tempat Ruang makannya Bisa dibuat Untuk masjid Nah kamarnya ini Kita Rencananya Mau bikin pondok masjid Gitu kan Masya Allah Waduh Tapi Luar biasa harganya Kita tanya Berapa harganya 50 miliar Waduh 50 miliar Ngumpulin 100 juta Aja 6 bulan Gitu kan Tapi kan 50 miliar Itu udah ada bangunannya Ada bangunan Ada bangunan Dan luas banget Parkirannya itu Sekitar 16 16 mobil Nah itu Akhirnya kita menyerah Kita tawarkan teman-teman Waduh Lokasinya juga jauh Gitu kan Dari tempat kita 30 menit lebih Susah nanti Cara manajemennya Kita harus pindah Kesana Gitu kan Coba yang agak murah sedikit Ketemulah yang harga Tanah 17 miliar 17 miliar Itu murah ya Lebih murah Dari yang 50 miliar Ya sih Ya kan kita Padahal kita masih punya Uang ratusan juta aja Tapi 17 miliar Kita gak berani DP Karena memang Ketika sudah DP 3 bulan atau 6 bulan Kedepan harus lunas Sedangkan kita masih Belum kuat Tapi kita sudah Keluar tuh Endorse Ustaz Sugimoto Dateng ke Siasisi Beliau bikin video Menjelaskan lokasinya Walaupun pada waktu itu Masih belum di Apa namanya Belum di kontrak Kelamaan Kita gak kontrak-kontrak Akhirnya terjual 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 Oh berarti Kita gak mampu 17 miliar katanya Tanahnya doang Tanahnya doang kan 17 miliar gak jadi Akhirnya kita cari-cari lagi Pas di deket Kiri Gaka Paling 100 meter Dari rumah saya Ada tanah kosong Luas 350 Harga 10 miliar Tanah doang Nah Sebelum itu Kita tersambung Sama Ustaz Fatih Karim Dari Cinta Quran Kita sudah lama Maksudnya Waktu Corona dulu Pernah Berinteraksi Dengan Cinta Quran Foundation Kita juga Pernah belajar bareng Pada waktu Corona itu Online semuanya Nah Kalau saya lihat Ustaz-Ustaz itu kan Di Instagram Wah sibuk Proyeknya ini Belum selesai Udah selesai proyek ini Waduh kapan ya Giliran Yokohama Itu kan Ketemunya itu Di 2023 Ketemu Ustaz Fatih Karim Ketemu chattingnya Oh chatting 2023 Jadi kami Ikhtiar 2021 2022 Jalan aja Gak tau lah Kemana Kemana Pokoknya Barin Masjid Asolihin Masjid Asolihin Gaungkan namanya dulu Gaungkan namanya dulu Nah Ustaz Fatih Karim 2023 Kita Klop Dan itu Ga sengaja Saya Saya minta Sekretaris saya Mas Wahyu namanya Coba bro Apa namanya Chatting dong Ustaz Fatih Karim Kayaknya proyeknya udah selesai deh Yang Quran Center itu kan Yang dapet Wakaf Miliaran itu kan Setelah itu dibangun Senilai 100 miliar itu kan Kayaknya udah selesai deh Coba di Chat ya Di chat ke IG Langsung dibalas Ya mas Kayaknya kita pernah ketemu Ya Ustaz Gini Lantung dimana saya di Yokohama Insya Allah Saya ada rencana ke Jepang Oh ya Ustaz Alhamdulillah Aktifitas teman-teman apa Ustaz nyanyi begitu Ini Ustaz Kami yang ada proyek masjid Oh Masya Allah Dimana di Yokohama Nah dari situ langsung Klop Jelaskan ke Ustaz Fatih Karim Gak mudah Karena memang Pernah Cinta Quran juga Mau bantu Masjid Di Amerika Kalau gak salah Tapi gak berjalan dengan lancar Gak jadi Dan beliau agak sedikit trauma Dengan itu Tapi Saya jelaskan Apa adanya Ustaz Kami masih belum DP Tapi lokasinya ada Ini harganya 17 miliar Kalau Ustaz Oke Mau bantu Kita Apa Eksekusi Lahan ini Ternyata yang 17 miliar Gak jadi Ustaz Udah terjual Ini dijahat lagi Ada yang harga 10 miliar Oke Mas Kalau Antum Oke Teman-teman di Yokohama Oke Saya oke Insya Allah Istiar Ustaz sudah punya strategi Saya punya strategi banyak Walaupun nanti Kira-kira gak kebayar Dia sudah Punya dana Khusus Untuk Yokohama Yang belum pernah Beliau lakukan Sampai sekarang Maksudnya Minjamin uang Talangan Itu belum pernah dilakukan Beliau Tapi beliau Berani pasang badan Udah Mas Bismillah Saya akan Letakkan batu Pertamanya Nah itu yang kita Kejar Karena Banyak Sebelum-sebelum itu Ya hanya Sebuah kata-kata aja Tapi ya Namanya manusia ya Jadi Memang bener Kita gak boleh berharap Sama manusia Nanti pasti Ududnya kecewa Dan ini yang sekarang Akan dibangun Mas Nah itu Ustaz kurang satu Pekan Kemarin Infinity Life kan Di Yokohama Bulan September itu 2023 Ustaz Belum Satu pekan Belum datang ke Jepang Ke Yokohama Tanah itu terjual Yang 10 Yang 10 Ya Allah Ya Rabbi Gitu kan Tapi sebelum itu Saya sudah punya Tanah 3 lagi Oh ada Cuman Yang satunya Gak cocok Di Grandberry Aksesnya Terlalu Terlalu Susah lah Tapi Gak jauh juga Dari markas kami Terus satunya lagi Di dekat kami juga ada Cuma jarak 1 kilo Tapi luas Bangunannya Gak bisa Luas Nah satu ini Saya salah paham Saya pikir Semua sudah saya lihat Apa namanya Data-datanya Cuman Saya pikir Tanah yang sekarang Jadi itu Itu tanah Yang di Grandberry Ini kan tanah Sudah Gak lolos Sama teman-teman Udah gak cocok Saya baca-baca Chatting Tana ini Alamatnya kok beda Sama Grandberry Oh pantas Waktu itu Ngomong saya Gak nyambung Sama agen propertinya Karena saya Enggak kok Dari halte Cuman 1 menit Kata siapa 1 menit Itu masih Membahas tanah Grandberry Itu dari halte 20 menit Cuman masih Gak ngeh Ternyata tanah itu Sudah Mereka udah Share ke saya Cuman Bentuknya itu Hampir sama Dengan tanah yang di Grandberry itu Jadi lost Salah paham Apalagi Saya lihat Alamatnya beda Saya telepon lagi Ini saya belum Lihat tanah ini Kan sudah Saya share Katanya Katamu Gak cocok yang ini Enggak Bukan yang ini Yang Grandberry Gak cocok Yang ini saya belum Lihat Saya langsung Lihat Langsung Lihat Berarti setelah Infinity 2023 itu Mas Sebelum Satu pekan Sebelum Ustadz datang Kita lihat Gerak cepat Udah cocok Udah Tanah ini Udah tinggal satu Itu doang Kalau Ustadz kesini Gak ada lokasi Kan gak lucu Akhirnya Disitulah Dan itu pun Kurang Kita kan Agen propertinya Bilangkan Nanti Ustadz datang Kita lihat Bisa gak langsung Kontra Bisa Deal Siap Nah Dua hari sebelum Ustadz datang Atau tiga hari sebelum Ustadz datang Itu Dapat kabar dari Propertinya Ari Ustadz Tanahnya Yang belakang Itu kan ada Dua Panjang kan Ada bisa jadi dua bagian Yang di belakang Ada yang lihat Dan sudah Desain Rumah Waduh Kurang dua hari Tiga hari Bisa gak Kita masih rebut Bisa Kalau kamu DP sekarang Atau Atau Saya nego Pasti Ustadz datang Hari itu Lihat Hari itu Kita kontrak Udah Tanda tangan Nanti Gak perlu bayar dulu Tanda tangan Kamu yakin Mau dibeli semua Tanda tangan Gak akan Berpindah ke yang lain Bisa kita ambil Mereka nego Waduh Berat Dua hari Tiga hari sebelum itu Udah mau ada yang beli Kalau itu kebeli Udah Mau ngomong apa Saya Ustadz Dan sebagai macamnya Kan urusannya sama Pengadilan Itu udah ada aturannya Kemarin cuma Tiga ratus juta Dan tiga ratus juta Ada Karena pada waktu itu Kita sudah ngumpulkan Sebesar Satu koma lapan Sampai dua M Satu Sebelum kita Ustadz Fatih Karim datang ya Kita sudah punya uang Dua miliar Dua miliar Nah setelahnya itu Itu kan harga Sekitar tujuh miliar Dan Ustadz Fatih Karim datang Rombongan Mas Ari Untung datang Lihat Ustadz gimana Udah Kalau saya dari awal Antum oke Saya oke Teman-teman juga cocok Luasnya Empat ratus Dan bisa dibangun Tiga lantai Dengan tinggi Sepuluh meter Dan luas Bangunannya Enam ratus lima puluh meter Persegi Jadi bisa masuk Lima ratus enam ratus Yang mahal Misalnya Tiga lantai ya Tiga lantai Misalnya Oke Deal Hari itu Ustadz lihat Ustadz istirahat Saya ke Tokyo Langsung tanda tang kontrak Tiga ratus juta bayar Dikasih waktu Tiga bulan Ustadz Waktunya tiga bulan Kalau tiga bulan Tiga bulan gak bayar Gimana mas Aduh Ustadz Gak tahulah Saya kemana Tiga bulan ya mas Kan dua ribu Dua Dua ribu Dua puluh tiga Tiga Bulan September 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 Oktober November 19 Desember Lunasnya tanggal Lunasnya Nah ini Kita hanya dikasih waktu Kita bisa melunaskan Dikasih waktu tiga bulan Tetapi dana sudah terkumpul Dua bulan Dua bulan itu sudah terkumpul Sebesar tujuh M Bahkan lebih gitu Loh Sebesar sepuluh miliar Masya Allah Sembilan sampai sepuluh lah Kalau Enggak pastinya ya Totalnya sembilan sepuluh Harga tanah tujuh M November itu Ustadz November ini sudah lunas Oke Kalau gitu langsung aja bayar Enggak Ustadz Kalau kita bayar sekarang Nanti Pajak tanah Desembernya Kita yang bayar Katanya gak usah Buru-buru Kan udah ada duitnya Nanti aja Sesuai kesepakatan Bulan Desember Pertangan kita bayar Nah Jadi Desember Kita gak perlu bayar pajak Baru pajaknya Malah bulan Januari Kata Katanya Dan propernya begitu Kita ikut aja Oh kalau begitu Agak menolong ya Dan kita Deklarasi Ke media Bahwasannya Uang yang sudah terkumpul Dan kelebihan uang Untuk pembebasan lahan itu Akan dimasukkan Untuk biaya konstruksi Konstruksi Sekarang lagi funding Untuk konstruksi pembangunannya Di sini Alhamdulillah Sudah Terkumpul 5 miliar 5 miliar 5 miliar Di Indonesia ada Sekitar 2,5 7,5 7,5 miliar Dari total 30 30 miliar Kita butuh 30 Untuk konstruksinya Lebih mahal konstruksinya mas ya Ya Daripada harga tanahnya Betul Karena Luasnya Kan tanahnya 400 400 Nah ini unik Ngomongin tentang Konstruksi masjid 600 Jadi Konstruksi masjid Asolim Yokohama ini Memang agak unik Dan gak seperti Nampaknya nanti kayak Masjid Camik Turki Kelihatan islaminya Banget gitu Tapi ada nuansa-nuansa islaminya Tapi kita pingin Bentuk bangunan fisiknya itu Gak terlalu jauh Dengan Rumah sekitarnya Dengan rumah sekitarnya Tapi ketika kita Masuk ke dalamnya Tetap berupa masjid Nah Insya Allah Kami kan Sering ya Pernah ke masjid Cami Masjid Cami Yokohama Masjid Istiqlal Osaka Masjid-masjid yang lain Ya ini Hasil dari Apa ya Perasaan kami Pemikiran kami Ada gak sih Masjid di Jepang ini yang Apa namanya Yang ramah Disabilitas gitu Untuk penyandang cacat gitu Saya rasa mungkin Ada gitu ya Ada Tapi kan masih belum Terlalu Populer Dan Masjid Soli Yokohama ini Kita desain untuk Ramah disabilitas Kepikiran sampai situ ya Mas Jadi kita gak mau kalah Sama mall Kita kan para pekerja Pelayanan kesehatan Di rumah sakit Di Panti Jumpu Masa kita kalah Sama sarana Fasilitas Panti Jumpu Sama rumah sakit Kita gak mau kalah Kita kan gak tau Mungkin saya 20 tahun Kedepan Udah pake tongkat Gak bisa naik tangga Ke atas ya Ada liftnya nih Mas Nah Lift ternyata Mahal banget Waduh Liftnya aja 1M Belum nanti maintenance nya Jadi lift kita hapus Tapi jangan khawatir Penyandang catat Misalnya pake kursi roda Kami siapkan kursi rodanya Dan nanti Di tangga itu Ada semacam Kursi elektrik Duduk disitu Langsung keangkat ke atas Kayak yang Di stasiun itu Ya Seperti itu Jadi kita bikin Dan itu gak terlalu mahal Mungkin sekitar Tadi kita udah nanya Harganya sekitar 300 alat itu Nanti tempat Uduknya khusus Penyandang cacat Toiletnya Ya kayak Di stasiun Atau di Panti jumpo Intinya ramah Untuk disabilitas Anak kecil Ibu-ibunya Bawa anak kecil Ganti popo Ada ruang khususnya Terus waktu kajian Anak-anak rami Sudah ada Kiss roomnya Gitu kan Gak kalah sama Mall sama stasiun Di Jepang lah ya Iya Cuman Kalah ini Mungkin ya Kalah Kalah duit Itu kan cuman 300 juta kan Kalau dibandingkan mall kan Seberapa Dalam proses semuanya Dari pembelian Konsultasi Apakah melibatkan Orang-orang Lokal Orang-orang Jepang Sendiri Jadi kami pada waktu Bikin Yayasan Itu kan minimal Minimal 3 orang Ada Direkturnya Ada anggotanya 2 Memang Gak bisa banyak Sebaiknya Gak terlalu banyak Karena kalau terlalu banyak Akan kesulitan nanti Ketika ada Pergantian Apa namanya Kepengurusan mungkin ya Atau Pergantian Apa namanya Alamat Dan sebagainya Atau Pergantian Apa namanya Isi dari Yayasannya Tujuan dari Dibentuknya Yayasan gitu Jadi kami ambil Minimal 3 Nah saya Diamane teman-teman Di Yokohama Sebagai chairmannya Direkturnya Nah satu Anggota lagi Kemarin Teman-teman sudah saya kasih Siapa ini satunya lagi Gak ada yang mau Yang mau cuma satu Jul Fikar Beliau mau Dan satunya lagi Uchida-Sang Uchida-Sang ini kan Nihonjin Dia orang Jepang Jadi Beliau kan perawat ya Jadi saya sudah lama Kenal beliau itu Jadi pernah kerja bareng Kenal ini bareng Dan beliau juga Muslim Muslim Jadi Udah tahulah Imajinasinya Bikin masjid Orang Indonesia Jadi satunya Anggutanya Orang Orang Jepang Dan untuk Mencari Properti Tanah Dan menghubungkan Kekontraktor Dan sebagainya Kami dikenalkan oleh Ustaz Sugimoto Mualas Jepang juga Akiko-Sang Akiko-Sang Yang kemarin Itu Itu beliau Muslim Suami istri Dan beliau yang nyari-nyari Gitu Nyari-nyari tanah Jadi memang kalau Orang Indonesia berjuang sendiri disini juga agak susah ya Iya Kemana-mananya itu Kemana-mananya itu Sebetulnya bikin yayasan mudah Karena kami kemarin kan Susah ya Bikin bahasa Jepangnya Segala macem Jadi kita Serahkan ke pihak administratif Ada yang khusus Bikin Semacam notaris Tapi bukan notaris Itu kita bayar Ya 25 juta Mereka buatkan Mau seperti apa Yayasan ini Mau bikin masjid Udah tertulis disitu Da'wah Islam Segala macemnya Udah tertulis Udah diajukan Punya nomor legalitas Legalitas Pak Sadang Ngojing Asoli Nyukama Foundation Nah dari situ Bikinlah rekening bang Gitu kan Di Indonesia kita juga bikin yayasan Karena kami pingin Wakaf yang Teman-teman salurkan Kami Itu Mempunyai aspek legalitas Oh iya Benar-benar Mendingan namanya Langsung yayasannya apa gitu ya Daripada perorangan Betul Dan waktu beli properti Beli tanahnya kan Atas nama yayasan Atas nama yayasan Iya Jadi kita melibatkan Orang Jepang Mungkin dua ya Selanjutnya mungkin ya Teman-teman Tetangga-tetangga Orang Jepang Di sekitar kita Berarti dibantunya Sama warga lokal Jepang sini Tapi yang muslim ya Muslim Iya Karena kalau gak muslim Kita susah jelasinya Mereka gak nyampe Imajinasinya Tentang masjid Tentang pergerakan dakwah Mau seperti apa Gitu kan gak ngerti Dan ini kita Didampingin terus Ini kita Barusan hari ini Kita udah Konsultasi untuk Konstruksi Pembangunan masjidnya Yang kelima Kelima Nanti Maret akhir Kita datang lagi Ke Tokyo Nanti bulan April Tiga kali Terus sampai Bulan September Nah Bulan September itulah Insya Allah Kita akan mulai Pembangunan masjidnya September ya September 2024 Kira-kira berapa lah mas Pembangunannya Pembangunannya Mencapai Satu tahun Satu tahun Wajar lah Satu tahun Satu tahun Insya Allah Selesai Di bulan September 2025 Jadi Tahun ini 2024 Ramadhan Kita masih sabar lagi Sabar Pakai Ruko namanya Jadi semacam aula Ukuran 58 Kita masih Pakai aula itu Ya di aula itu Solat disana Tarawe disana Iftar disana Tahun depan pun juga Masih disana Sepertinya Dan solat Disitu Disitu Yokohama Aku juga dulu pernah Solat di Yokohama Cepatan juga di Yokohama Ya aula Sebuah perumahan ya Perumahan ada Aulanya Nah aulanya itu Kita pakai Untuk ibadah Gak pernah ada protes mas Dari warga Bang Disitu Justru Ada protesnya ketika Kita Dulu itu Dari rumah ke rumah Kalau kita kan Ngaji sampai malam tuh Jam 10 Belum lagi suara Anak-anak Lari-lari Dagduk-dagduk gitu kan Nah gitu Dapat protes Tapi Ya kita minta maaf aja Dan tempat itu Yang maulah itu Sebetulnya kan Tidak bisa dipakai Untuk acara keagamaan Cuman Kami kenal baik Sama orang kantornya Karena kita sering Ngasih makan Kalau ada basar Itu kita ngasih makan Kita undang Ayo makan Sini Masa Indonesia Jadi Kita udah pegang kunci Mulai tahun 2021 ya Udah dikasih kunci Oleh itu Kamu pakai kapan Tinggal bilang ke saya Bayar Udah kunci ini Kamu pegangnya terus Kita punya dua kunci Jadi kalau tempat aula ini full Kita ke aula Yang lain Kita punya dua kunci Masya Allah Udah dikasih kepercayaan banget ya Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi mereka udah tau Oh ini hari Jumat Kalian selalu Jumat Jadi disitu ya Udah tau Tapi Gak ada Alhamdulillah Berarti boleh dicoba lah Buat teman-teman yang lain Di daerah mana gitu ya Jadi Negosiasi Sogok aja ke makanan Makanan Mereka segan sih Sebetulnya Kok saya sering dikasih gitu Saya beli aja Gak apa-apa Enggak Gak usah beli Jadi kan sodokan Masa mau dijual Terus selama ini mas ya Agak negatif sih memang Dari warga-warga Di sekitaran Lokasi yang akan dibangun ini Ada gak sih Protes ataupun Kirimin surat Ataupun Karena kan ini kita Minoritas loh Minoritas banget lagi kan Jadi Lokasi kita Masjid Aswalin Yoko Hama itu Itu disitu ada Tiga gereja Satu Bangunan besar Apa ya Kelenteng ya Kayak kelemteng begitu Besar Empat tingkat Gede banget Terus gereja Satu gede Advent Gede banget Jadi radius 100 meter 200 meter Dan lokasi tanah kita Memang ketika itu Kita mau beli Kita sudah cek Ini bisa dibangun apa gitu Apakah hanya sebatas rumah Atau bisa yang lain Dan ternyata tanah itu Bisa dibangun sekolah Bisa dibangun fasilitas Dan sebagainya Oke Nah Masjid Insya Allah oke Dan ini Lagi memasuki Proses perizinan Dan Ternyata aturan Di Jepang itu Jika Ketinggian bangunan itu Tidak lebih dari 10 meter Jadi gak ada Kewajiban untuk Menjelaskan ke warga sekitar Sudah Mau bangun Bangun aja Tapi Pihak kontraktor kami Arsiteknya Insya Allah Sebelum nanti dimulai Satu pekan Atau dua pekan sebelumnya Mereka akan Nyebarkan Apa namanya Semacam Brosur Maaf Ntar lagi Mau dibangun Dibangun bangunan Itu aja Itu Kalau bangun Dibangun bangunan Wajar sih mas Aku juga dulu pernah Dapet Apa ya Kayak kertas lebaran Akan ada konstruksi Sekini Maaf mengganggu Iya gitu aja sih Jadi gak ada Sampai ngumpulkan Warga sekitar disitu Ini akan dibangun Ini menjadi Gak ada Kewajiban seperti itu Tadi udah Beliau udah nyampaikan Dan insya Allah Gak ada masalah ya Kemarin kita juga Kumpul disitu Ada 30 orang lebih Artis-artis Indonesia Influencer Ada Warga sekitar yang jalan Lihat Kalian orang mana Seorang Indonesia Oh ini ya Kerja perawat Atau kerja care worker Iya gitu Ini mau Ini udah dibeli Tanahnya Udah Wow Kanemochi Orang uang banyak Ini mau dibikin apa Kita mau bikin Fasilitas Untuk anak-anak Kami Naji Belajar Quran Oke-oke gitu Sampai saat ini Gak ada masalah insya Allah Ya mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Amin Lancarlah Terus emang Ijinnya gimana mas Nah izin ke pemerintah Jepang kan ya Betul Jadi Saya barusan dilihatkan Aturan Apa namanya Membangun Sebuah bangunan di Jepang Itu sudah ada macam Apa ya Kelompok gitu Nah Bangunan masjid itu Di kelompok ini Dan tidak harus Dan apa Gak Gak berkewajiban Untuk menjelaskan Keluarga sekitar Kalau kurang dari 10 meter Tingginya Dan Itu sudah diurus nanti Oleh pihak kontraktornya Kontraktornya Jadi kontraktornya itu Gak Tok-tok-tok Ijin mau bikin Enggak Apa namanya Udah nyiapin Dizain yang memang Betul-betul Fix gitu Jadi Dizain itu Disampaikan dulu Wah Ini mau dibangun Fasilitas seperti ini Harus Harus barrier free Harus ada ini Harus ada ini Ganti Ganti Kalau udah ACC Udah Disampaikan Dapet izinnya Nah itu Butuh waktu 3 bulan Jadi perizinan itu Kita sudah Gak ikut campur Karena sudah termasuk Biaya Kontraksinya Kontraktornya itu Kita bayar semua Mulai dari perizinan Segala macem Oh gitu Kok beda banget ya Gak perlu lapor RTR Iya kan Beda banget Gak ada sosialisasi Keluarga sekitar Gitu ya Ya Moga aja Aman sih Sampai nanti Bisa dipakai Gitu kan Tapi kan yang kita khawatirkan Ya Jadi ketika nanti Sudah jadi Kita memang harus Jaga betul-betul Jangan sampai Mengganggu di lingkungan Sekitar Ya kan Apalagi Dulfitri Ratusan orang Datang disitu Wow Ini apa Gitu kan Sebelumnya Belum pernah lagi kan Dan Insya Allah Dari situ Masjid sudah jadi Kita akan Ada program Untuk orang Jepang Misalnya kita memperkenalkan Masuk ke dalam Waktu grand opening Kita undang Makan disitu Dan Bukan hanya belajar Tentang agama aja Mungkin nanti Setiap sore Hari ini Belajar bahasa Jepang Disitu Iya kan Kan ada ruangan khusus Untuk belajar Jadi Insya Allah aman Asalkan tetap Menutupkan urat Dan sebagainya Masuk ke masjid Udah Kita rencananya seperti itu Jadi anak-anak kan Banyak yang sudah SD Jadi mungkin ada Sukuda ya Pekerjaan rumah Nah Kita akan bayar Sensei ya Guru Jepangnya Kamu mau gak Saya gaji Tiga jam Ajarin Anak-anak Orang asing Yang tinggal disini Belajar bahasa Jepang Belajar matematika Misalnya Kita bayar Berarti ya Fungsi masjid Gak hanya sebagai I.O Selat wajib lah ya Fungsi masjid itu Ada tiga Mas Imam Jadi selain untuk Tempat ibadah Yang kedua itu Tempat fasilitas Sosial Fungsi sosial Dan selanjutnya Fungsinya pendidikan Edukasi Edukasi ini kan Macem-macem TPA lah ya Belajar bahasa Arab Pendidikan Al-Quran Belajar bahasa Jepang Nah itu bisa kita Kerjakan di masjid Insya Allah Untuk masalah Biaya nih masnya Bisa terkumpul Segitu banyak nih Biar yang lain juga Yang pengen bangun masjid Termotivasi gitu Gini loh caranya Untuk mengumpulkan dana Dari umat Untuk pembangunan masjid Nah Pol di sharing Tutorialnya lah mas ya Jadi Memang macam-macam sih ya Kalau Masjid Istiqlal Osaka Mungkin dari masjid ke masjid Masjid Indonesia Nagoya juga Dari masjid ke masjid Saya sempat dikasih masukan Sama Ustaz Terizal Pak Arief Coba datang ke masjid Ke restoran halal Taruh aja kotak disitu Iya Ustaz Dasa Konloher Atas masukannya Cuman Kami agak sedikit berbeda Gitu kan Kami datang ke masjid-masjid Masjid Kobe kami datang Masjid Istiqlal juga datang Masjid Indonesia Tokio kami datangin Untuk penggalan dana ya mas ya Penggalan dana Masjid di Nagoya juga kami datangin Dengan cara kotak Atau Iya Pengumuman Iya pengumuman Nyebaran poster dan sebagainya Oh gitu Nah Tapi kan gak semuanya Menerima dengan Kedatangan kita gitu kan Apalagi pada waktu itu Kita datang Apa namanya Punya penggalan pahit nih sebetulnya Ya saya gak perlu sebut Nama masjidnya Saya datang Saya mau bikin masjid di Yokohama Gitu kan Bisa gak saya Galang dana disini Hari Jumat Gitu kan Nah Sudah kontrak Belum Tapi lokasinya sudah ada Ini gitu Sekarang sudah berapa Masih Berapa waktu itu 500 juta atau berapa Berapa tanahnya Rencananya Sekitar Yang 10 miliar itu 10 miliar Oh yang awalnya Oh yang 17 miliar 17 miliar Oh iya Udah nanti aja dulu Kamu datang lagi Kontrak dulu Baru nanti datang lagi Gitu Lah gimana saya akan Dapatkan uang sebanyak itu Kalau nunggu kontrak dulu Gitu kan Waduh ya Allah Gitu Ya banyak ujian lah Disitu Tapi ya kita Ya namanya Ini ya Manusia Ya udahlah Kita gak diizinkan Ya udah kita cari Mesjid yang lain yang mengizinkan Dan Kita Apa namanya Kirim undangan Koorganisasi besar Di Jepang Gitu kan Yang bales cuman beberapa Yang lain gak dibales Sakit ya mas Ya beginilah Terus ada Dari organisasi besar Bales Masih nanya Mas masjid asolein Ini alirannya apa Nanti Masjid asolein Masjid pak Gak ada aliran Gitu kan Bisa Gitu Saya tahu Arah pertanyaan itu Pasti Beliau Ada pengalaman Pahit Atau pengalaman Buruk juga Gitu kan Kan di Jepang itu Unik ya Dulu ketika bangun masjid Mengumpulkan wakaf Sebanyak-banyaknya Dari siapapun Baik itu dari Golongan A B C D Komunitas A B C D Semuanya Ketika udah jadi Ya kan Misalnya golongan A Atau B Boleh gak izin Pakai masjidnya Untuk ini Oh gak boleh Gak contoh sama Jamaah saya Kan ada Gitu kan Itu Yang kenapa Organisasi tersebut Balasnya begitu Pak Arief Ini Masjid asolein Yuka Alirannya apa nanti Saya jawab Terus terang aja Ustaz maaf Masjid asolein Yuka Bukan masjid golongan Tidak golongan A B C D Gitu Kalau Golongan Apa namanya Sunni gitu ya Islam Sunni Oke Kalau siah Wano'ah kami tentang Jadi Selama itu Dari golongan A B C Silahkan Pakai masjid Dan ini bisa dipegang Mas Imam Dan saya menyampaikan ini Benar-benar ke teman-teman Di sekitar kami Jangan sampai Masjid yang Sudah kita Kerjakan bareng-bareng Dan ini dihasilkan oleh Dana umat Dana wakaf Kalau sudah wakaf itu Semuanya milik Allah Untuk Allah Gak ada Gak ada Yang lain-lainnya gitu Karena masjid Seperti itu Jadi mohon Nanti Mungkin udah jadi Atau saya lupa 3 tahun 4 tahun Oh Di podcastnya mas Imam Katanya boleh Dipakai Ternyata gak jadi Ingatkan saya Ingatkan kami Baik-baik gitu kan Ya insya Allah Masjid asolein Yukaama Silahkan Misalnya Mas Hasil sidang isbat Nanti dulu fitri ya Sidang isbat Tanggal sekian Tapi menurut Keyakinan kami Tanggal sekian Satu hari sebelumnya Boleh gak pakai Silahkan Jadi walaupun Satu tempat dipakai Dua kali Gak ada masalah Ya dulu juga kayak gitu ya Mas ya Iya Gak ada masalah Kenapa kita harus Enggak Masjid tuh harus punya Pegangan Oh masjid ini Gak perlu Sebetulnya Kita tuh Masih sedikit Kecuali masjidnya Udah 800 ribu Ada di Jepang Atau 1 juta masjid Boleh lah Ya kan Tinggal pilih yang mana Mau kemana Ini masjidnya masih kecil Nah itu jangan sampai Menjaga benar Hati-hati teman-teman Jadi kalau sudah Terkotak-kotakan gitu Udah Muslimnya sedikit Kan gak Tambah berkurang nanti Tambah berkurang Benar-benar Nah itu PR Untuk biaya tadi mas Dengan cara Mengundang-undang artis Kesini Itu apa maksudnya gitu kan Itu apa maksudnya gitu kan Salah satu strategi Yang di Apa namanya Yang dikelola Sama Cinta Kurang Foundation Sebetulnya ada Kita juga punya sama Cara seperti itu Tapi kekuatan kita kan gak ada Saya bukan artis ya kan Oh iya Haji Alwan bukan artis Wakil saya artis Kita orang apa Orang pekerja mikran gitu DKI gitu Yang datang ke Jepang Bukan siapa-siapa Gak ada tokoh Di Masjid Asalhin Gak ada pengusaha Semuanya pekerja Gaji bulanan gitu kan Nah kami bertemu dengan Cinta Kurang Foundation ini Yang memang sudah berpengalaman Untuk memfunding Sebuah proyek besar Nah itu Yang Jadi Gini Jadi sebelum Gini loh Orang itu Kenapa sih Orang Indonesia itu Harus bantu Masjid Asalhin Yokohama Iya Itu kan harus Diselesaikan dulu Kalau Ayo Wakaf-wakaf gitu Kan gak mungkin Kecuali kita Udah tahu Misalnya Di Jepang Udah Islamnya Semakin pesat Ini loh Masjidnya Cuma 150 Muslimnya Sudah sekian Kalau Soal Jumat Sampai ke pelataran Sampai bergelombang-gelombang Ini ada masjid yang mau dibangun Di Yokohama Cuma satu Nah ini Masjid Indonesia pertama Di Yokohama Nah itu kan yang harus Dijelaskan mereka Dan bagaimana Menjelaskan itu Makanya Cinta Kurang Foundation Ambasadornya Ustaz Sugimoto Beliau undang Ke Indonesia Dua pekan Dari Surabaya Jakarta Bandung Sampai keluar Pulau Jawa Dakwah Jelaskan Ini loh Di Jepang Mu'alafnya sudah Lebih dari 100% Konvert Islam Masjidnya sudah berdiri Kita ada proyek Nah itu kan perlu Diedukasi Jadi itu Kalau itu terjawab Gampang Mas Iman Ayo wakaf dong Wakaf Orang Indonesia itu paling Gampang ngeluarin Uang wakaf Nomor satu di dunia Nomor satu di dunia Kan ngeluarin Indonesia Kalau mereka gak tahu Kenapa harus bangun Masjid Yokohama Mereka akan ngeluarkan 100 ribu Seadanya Tapi mereka begitu tahu Wow Muslim Jepang semakin meningkat Masjid semakin banyak Masakan halal mulai banyak Ini harus ditambah Yokohama cuma satu Mereka gak segan-segan ngeluarin 10 juta 50 juta 600 juta pun ada 600 juta Satu orang 600 juta 500 juta Kemarin habis Infinity Life Rombongan kami pulang ke Indonesia 2 hari 3 hari Mas Arief Ini dari keluarga saya Mau diterima Saya cuma lihat sekilas 50 juta Alhamdulillah Pak Dan Saya lihat lagi 500 juta 500 juta Setengah M Itu Wakafnya aja 500 juta Berapa Omset Bisnisnya Semoga yang wakaf Berapa pun nominalnya Diberkahi Dan dilipat gandakan Diperlancar lagi Usahanya Amin Jadi Ngundang Ngajak Mas Ari Untung Ngundang Apa Tengku Wisnu Mbak Caca Mbak Luki Resha Datang ke Jebang Supaya lihat langsung Ini loh Tanahnya Dibantu Kalau Ustaz Fatih Karim sendiri Kalau Cinta Kurang Foundation Atau kami sendirian Gak mampu Mereka kan Para public figure Yang punya followers Berapa M 3M Atau berapa 30M Endorse ya Mas Jadi Mas Ari Untung Lihat sendiri Mas Tengku Wisnu Lihat sendiri Netes Hermata kemarin Mas Tengku Wisnu Itu gak ada settingan Sama sekali Azan Azan itu Kami setting Pengurus kami Jadi ketika Udah itu Udah ditancapkan Yang azan Ada Saya cecep Langsung Tengku Wisnu Bentar Saya mau ambil pahala Biar saya yang azan Padahal beliau Beliau siap Azannya kemana Kemari katanya Itu Padahal sebelum itu Berguro beliau Sama Mas Hari Untung Waktu ngeduk Tanah itu kan Nancepin berguro Langsung pas adan Berubah semuanya Insya Allah Udah ditancapin Pelang Mas Jilas Soli ini Nanti gambarnya ada ya Ya dan Mas Imam Ternyata Lumbung dananya Terbesar itu Di Indonesia Kalau kita Ngandalkan yang ada Di Jepang Bikin event Ayo teman-teman Kayak saya kemarin Lelang Wakaf Bagus Tapi dana teman-teman Habis diukamanya Kemarin udah berturut-turut Dan Kita Mohon maaf Kita kan semua Pekerja biasa Gajinya Paling yang dikeluarkan Teman-teman 30 ribu 50 ribu Tapi Alhamdulillah Tapi kalau kita Mengandalkan disini aja Gak cukup Jadi kita Lumbung dananya itu Di Indonesia Ajak Para influencer Kesini Bikin konten Dan sebagainya Dan nanti Disebarkan di Indonesia Dan dari situ Para followersnya 100 ribu Tapi kalau Berkali-kali Berjuta orang Kan udah selesai Jadi maksud yang Artis-artis kesini Pertama di endorse Habis itu mereka Menyebarkan ke followernya Habis itu Mungkin kayak misal Pakai kitabisa.com Atau penggalangan dana Kita pakai Amal Soleh Dan kita bisa Atau Kemarin Masih sendiri Kita pakai Lunchwood Alhamdulillah Gak sampai 100 juta sih Cuman agak Sistemnya Masing-masing Filantropi itu kan Beda-beda Kita bisa Dotcom Amal Soleh Lunchwood itu beda Lunchwood itu Harus punya Effort besar Jadi kita harus Sengaja Teman-teman Bersedekah Satu dolar Nah nanti ada bonus Disitu Nah itu Agak berat kemarin Kita ngumpulin orang Satu dolar aja Satu hari Itu berat Karena rata-rata Yang udah kita kenal Udah tahu Wah udah kemarin Udah lima juta Udah sepuluh juta Bukannya susah Neluarin satu dolar Tapi udah gitu loh Kayaknya Infinity Life juga Yang datang pertama Sama kedua Ketiga pun sama Dan kami lihat datanya Ternyata Infinity Life 2023 Beliau wakaf Jadi pewakif 2024 Wakaf lagi gitu Tapi kalau kita Ngandelkan ini Kan Ini Apa namanya Kurang cepat ya Jadi Kita ke Indonesia Lumbung dananya disana Supaya cepat Lihat kemarin Masih istiqlal Kurang beberapa hari Belasan miliar Langsung masuk Kurang beberapa Sebelasan miliar Langsung masuk loh Ngeri loh Kalau saya lihat Apa namanya Rekening tabungan di Indonesia Seribu Dua ribu Tapi berkali-kali Itu berapa Kalau boleh jujur Artis-artis yang di endorse ini Apa minta bayar Mas? Nah Selama yang saya tahu Beliau tidak minta sama sekali Minta sama sekali ya? Enggak Jadi memang Beliau Memang benar-benar Untuk Membantu kita Karena sudah Lihat langsung Cuman Untuk Fasilitas Mohon maaf ya Makan Selama di Jepang Dan itu Enggak Selama beliau Di Jepang Enggak Jadi kita Sudah kontrak Misalnya Ngelihat tanah Hari ini Infinity life Hari ini Misalnya dua hari Yaudah Dua hari itu Kita berkhidmat ke beliau Ya kan Beliau kan Datang jauh-jauh Di Indonesia Orang yang safar Sabi lillah Ya kan Masa kita Enggak menjamu mereka Itu hanya sebatas makan Transportasi Udah Ya itu Wajarnya keluarga Datang kesini Juga digituin lah Betul Ya kan Itu Itu upaya kita berkhidmat Dan kemarin Ya ada masukan juga sih Dari beberapa orang Wah gila ini Mas kita solehin Gitu kan Dananya belum Masih ngumpul-ngumpul Ngundang artisnya Gak tanggung-tanggung Gitu kan Rame banget Untung sama Mas Dimas Seto Ya kan Setelah itu Satwati Karim Berapa orang Setelah itu yang terakhir 30 orang Tapi 30 orang Sama rumpungan Mas Ini uang dari mana Gitu kan Pada bingung Semua itu Jadi Ya Gini loh Kita pingin Impact dari situ kan Kita sudah punya Ukuran nih Oh hasil dari Mas Tengku Wisnu Insyaallah Dari Hasil kontennya Di Amal Soleh Dan Kitabisa.com Mungkin bisa masuk Ratusan juta Atau bahkan Miliaran nanti Beliau pada waktu Penggalangan Gaza Palestina Miliaran Kalau kita hanya Meluarkan makan Dua hari Sama Transportasi Terus setelah itu Masuk Rombongan mereka Pulang Ke Indonesia Nyebarin Langsung masuk 500 juta Kan Masih Oke Jadi kita hanya Sebatas Berkhidmat Makanan kita Sama Bintu yang Mereka makan Bintu kita siapkan Makan Air putih Jadi Apa yang kita Sugukan mereka makan Gak ada protes Gak ada permintaan Mas Saya harus kelas bisnis Mas Ari Saya harus Mobil Alfa Gak ada Sampai sekarang Saya gak belum Mas Pengundang saya harus Bayar sekian Gak ada Ustadz Fatih Karim pun Gak ada Ustadz Felik Yang dulu 2020 kita undang Ya Sebelum kita Mau Mencanangkan Untuk bawan masjid Gak pernah bilang Gak ada Jadi enak Ketanya Ustadz Fatih Karim Teman-teman Itu Di luar negeri itu Senang undang saya Sama Ustadz Felik Mas Soalnya gak ada tarif Katanya Kalau Saya itu dikomersilkan Kadang di negara lain Gitu kan Pesertanya banyak Saya gak pernah Ngasih Gak menang Ngasih tarif Ustadz Fatih Karim Jadi Ustadz Fatih Karim pun Gak pernah minta Ya kan Terus Beberapa influencer Juga gak pernah Kita hanya sebatas Berkhidmat Itu aja Dan teman-teman Alhamdulillah Supportnya Saya punya mobil Alphard Pakai aja Alphard saya Tapi bensinya Masjid yang ini ya Pakai aja mobil Dan itu kan lumayan Kalau 30 orang Alphard semua Kita sewa Satu hari Kan 20 ribu yen Kita butuhnya Berapa hari Waktu itu Transport aja Udah berapa Tapi Setelah itu kan Luar biasa Iya ya Perombongannya Kemarin kan Beberapa ada Pengusaha Sampai protes Kemarin kan hujan Perombongannya Mas Protesnya ke Ustadz Fatih Karim Kita ada Miskom Kemarin tuh Driver Seharusnya dijemput Karena hujan Dijemput apa adanya Orang yang siap aja Nah beliau Memang datang ke Jepang Untuk liat tanahnya langsung Protes ke Ustadz Saya ke Jepang ini Bukan main-main Saya pingin liat tanahnya Saya pingin sujud di tanah itu Beliau belum berwakaf ya Pada waktu itu Cuma ikut Rombongan Oh iya maaf Saya minta maaf juga Ke beliau Insya Allah Pak Nanti hari Senin Cuaca cerah Karena memang Ada beberapa Rombongan yang masih Belum bisa kami jemput Insya Allah Senin Kita kesini bareng lagi Sama Ustadz Fatih Karim Baik mas Saya minta maaf Ya kan Udah Datang Beliau sujud Saya antar ke Narita Pulang Dua hari Tiga hari 500 juta 500 juta Masya Allah Satunya lagi Datang itu 100 juta Mas 50 juta dulu ya 50 jutanya Ramadhan Rombongan tuh Bentar loh 500 juta tuh Gimana ya mas ya Jadi Kalau Ya mungkin Kalau kita melihat Wah Ini dananya Datangin Influencer segini Mending dibuat Bangun masjid Gitu kan Nah kan Ya kan ada Pesawat berapa lu mas Pesawat sudah berapa Iya memang betul Tapi kan Impact dari situ kan Kita Itu yang kadang Gak kepikiran sih Kalau kita semuanya Ikhlas mas imam Kita semua ikhlas Teman-teman ini Gak ada yang digaji Teman-teman masjid Kesana Kemari Kemarin Nganterin driver Itu kan Harusnya libur Buat nganterin Ustadz Kesama Karena semuanya kita Untuk masjid itu aja Kita maksimal Walaupun kita masih Belum berpengalaman Kemarin Handle orang 30 Coba Artis besar semua Mbak Caca Frederica Istrinya Bupati Gitu kan Ya Allah Oh iya ya Gitu kan Ada Mbak Siren Gitu kan Alhamdulillah Gak ada Mas Saya kamarnya kok ini sih Gak ada sama saya Mas makanannya kok ini sih Gak ada Mereka di independen Di rumah aja mas Apa di hotel Oh di hotel Di hotel Makanan yang bisa dibento Di bento Sekali-sekali kita makan Di luar Gak ada protes Semuanya seneng Alhamdulillah Semuanya bergembira Terima kasih Untuk influencer yang kemarin Datang ke Infinita Life Jadi Mas artis Mungkin kebanyakan Itu mas Imam Iya Kan sekitar 9-10 Artisnya itu Itu rencana Artisnya sendiri 16 Sebetulnya ada Zazkia Gotik Ada Dara Arafah Ada Siapa lagi Berhalangan Hadirannya pada waktu itu Berarti selanjutnya mas Insya Allah September ini Bahkan lebih rame lagi Karena memang Secara resmi Bersama kontraktor Untuk Meresmikan Dimulainya Pembangunan Masjid Aswalin September ya Akhirnya Jangan dilihat Waduh Masjid Aswalin Udah banyak duitnya Enggak Kita masih butuh Wakaf dari teman-teman Ya Kita Masih funding proyek Bangunan Masjidnya ini Baru nyampe 5 miliar Dan yang ada di Jepang Yang sekarang ya Di Indonesia Ada 2,5 miliaran Masih kurang Ya 22-an lah ya 22-an Ini per tanggal Berapa nih 10 ya 9 9 Februari Beberapa hari sebelum Ramadan 2024 Masya Allah Jadi Bergerak bersama lah Ini udah Masjid Indonesia Nagoya Masjid Indonesia Nagoya Beberapa teman-teman Mas Arief Wakafnya ini Kenapa harus 10 ribu 20 ribu 30 ribu Kan kami Cantumkan tuh Wakaf 10 ribu 20 ribu 30 ribu Wakaf Unlimited Ada 4 Terseram mbak Gitu Kami gak ngitung Tanahnya berapa Apa namanya Bangunannya habis berapa Karena masih belum fix Pada waktu itu Jadi untuk memudahkan aja Teman-teman Wakaf 10 ribu 20 ribu Awalnya sampai 10, 20, 30 ribu Doang Nanti yang 5 ribu Gak jadi wakaf dong Sudah Keempat Unlimited Mau seribu Ada yang seribu Sampai sekarang Berapapun ya Ada Kami terima Oke jadi buat teman-teman Yang mau bantu Untuk Pembangunan Masjid Asolehin Yokohama Ini bisa nanti Aku cantumin Nomor rekening Di video ini Ataupun di bawah Di deskripsi video ini Ditunggu Yang di Indonesia Bisa ke ATM Indonesia Bisa kita bisa.com Yang di Jepang Juga bisa ke Yayasan Masjid Asolehin Yokohama Ya Jadi Ini mungkin Bisa meluruskan juga Jadi kami kerjasama Dengan Cinta Kurang Foundation Cinta Kurang Foundation Kadang ditanyain Ini hubungannya apa sih Sama Masjid Asolehin Yokohama Karena kami buka rekening sendiri Karena sebelum Sebelum Bekerja sama dengan Cinta Kurang Foundation Kita juga punya Nah ini lagi dibangun Dirapikan lagi Gimana Orang-orang Supaya gak nanya-nanya Ya tetap kita jawab Dan Saya juga sampaikan Teman-teman di Indonesia Silahkan Mau kemana aja silahkan Langsung ke rekening Masjid Asolehin Juga gak apa-apa Langsung ke rekening Cinta Kurang Foundation Juga gak ada masalah Jadi kita sama-sama Bergerak bersama Sama Cinta Kurang Foundation Dan Insya Allah Nanti kalau masjidnya sudah jadi Ustaz Fatih Karim Dan Cinta Kurang Foundation Gak hanya sebatas Bebasin lahan Bantu bebasin lahan Sama bantu Bangun masjidnya Tapi sampai nanti Bermanajemen program Kemasitan Nah kalau dilihat Wah Mas Arief Ini berat Tugas antun Antun kerja Sampai masjid ini sudah jadi Nanti gak ada yang Adhan subuh Nah itu mas Antun dinas malam Nah itu Teman-teman kerja Jadi Saya gak mau Masjid ini nanti Tinggal bangunan doang Gitu kan Bangun masjidnya gampang mas Tapi memakmurkannya susah Jadi insya Allah Akan dipilih Dai terbaik Dari Cinta Kurang Foundation Datang ke Jepang Dan sekarang lagi Dipersiapkan Jadi santri-santri Di Cinta Kurang Foundation Mungkin udah belajar Bahasa Jepang Kemarin ketemu Ustaz Sato ya Said Sato Ada satu orang Beberapa orang santri Yang bisa Belajar bahasa Jepang Jadi Bukan Menyepelehkan potensi-potensi Teman-teman yang ada di Yokohama Silahkan Yang mau Yang sudah hafal 30 juz Jadi imam silahkan Nanti Ada support juga Dari Cinta Kurang Foundation Mengirimkan imam Mengirimkan guru ngajar Yang sekarang yang paling urgent itu Guru ngaji anak-anak Guru ngaji Oh iya benar Benar-benar Itu Saya sendiri juga Lumayan juga Ngajarin anak Di rumah itu Kerja Ngajarin ngaji anak Cuman kan Kalau anak itu Gak Hanya sebatas Ngaji di rumah Mereka itu Butuh sebuah Sarana Lingkungan Yang islami Nah kalau anak Di rumah Doang ngaji Sama bapak ibunya Bisa mungkin Tetapi interaksi sosial Dengan teman lainnya Kan akan berkurang Benar Kita dulu Habis sekolah SD Pergi ke masjid Ngaji Setiap hari begitu Nah ini yang gak didapatkan Di Jepang Mungkin ada masjid-masjid Yang lain ya Nah ini Yang paling urgent Nanti ketika masjidnya Udah jadi Saya akan minta Dari Cinta Korang Foundation Selain imam Guru ngaji Khusus Anak-anak Jadi anak-anak yang SD Jam 3 kan udah pulang Jam 4 Ngaji Dua jam di masjid Setiap hari begitu Berarti suasananya Kayak di Indonesia banget ya Iya Pulang sekolah Ngaji Iya Masjidnya hasil wakah Sayang banget Kalau hanya dipakai Untuk sholat 5 waktu kan Sayang banget Oke terima kasih Buat Mas Arjun Yang jauh-jauh dari Yokohama Udah ngejelasin Tentang masjid Semoga bisa menginspirasi Buat teman-teman Yang ada di belahan dunia Manapun Apalagi yang Kalian sebagai minoritas Bisa Berkontribusi Dalam pembangunan masjid Semoga nanti ada Masjid di Indonesia mana Masjid di Indonesia mana Sekarang di Jepang ini Lagi ngetahkan Masjid Indonesia Osaka Masjid Indonesia Tokyo Masjid Indonesia Yokohama Masjid Indonesia Nagoya Semoga pembangunan Jiba ya Jiba ntar lagi ya Teman-teman kita juga Ada di Jepang Koci juga Koci sekarang sewa Dan ke depan Masjid Jadi semakin banyak Masjid yang ada di Jepang Karena dulu aku Kalau misalnya Jumatan Ya perjalanan Satu jam setengah Oke Terima kasih buat Mas Arjun Dan Sampai jumpa di Podcast selanjutnya Insya Allah Dan Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Jepang